Setelah menyelesaikan tahap transkripsi, mRNA yang berada di nukleus akan berpindah ke sitoplasma yang merupakan tempat ditemukannya ribosom. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan tahap translasi. mRNA ini berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein. Sebagai mana kita ketahui, mRNA mengandung urutan tiga jenis basa nitrogen, yang disebut kodon. Sehingga poin yang harus diingat adalah translasi merupakan proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Hal yang harus diingat juga dalam translasi adalah pairing rules, atau aturan memasangkan basa nitrogen. Pada translasi, A pada mRNA akan berikatan dengan U pada tRNA, U pada mRNA akan berikatan dengan A pada tRNA, G pada mRNA akan berikatan dengan C pada tRNA, dan C pada mRNA akan berikatan dengan G pada tRNA. Sama hanya dengan transkripsi, translasi juga memiliki tiga tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi Tahap inisiasi dimulai saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA Ribosom subunit kecil ini akan bergerak dari arah 5 ke arah 3 Ketika sudah menemukan kodon AUG, tRNA yang membawa asam aminometionin dan antikodon UAC akan melekat pada mRNA Kemudian setelah tRNA terikat pada mRNA, maka ribosom subunit besar akan datang dan terikat juga bersama ribosom subunit kecil Untuk melengkapi proses inisiasi Ribosom subunit besar memiliki tiga daerah Saat terjadi proses elongasi, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transfer dengan membawa antikodon Untuk dapat mengetahui jenis asam amino apa yang mengkode kodon, maka dapat dilihat pada tabel triplet kodon Misal, jika pada mRNA kodon AUG, maka asam amino yang terbentuk adalah metionin Begitupun seterusnya Selanjutnya, asam amino yang baru ini akan memasuki daerah A Lalu ikatan peptida akan terbentuk di antara kedua asam amino pada daerah P Saat itu, ribosom akan berpindah ke triplet kodon lain yang ada di mRNA Sehingga, tRNA yang sudah melepaskan asam aminonya akan berada di daerah E dan bersiap untuk keluar Kemudian daerah A bersiap untuk ditempati tRNA yang baru Siklus ini akan terus berulang sampai pada tahap terminasi Terminasi terjadi ketika salah satu dari tiga stop kodon berada di daerah A Kodon ini dikenali oleh protein yang dikenal sebagai release factor Saat rilis factor omasuki daerah A, secara otomatis polipeptida akan rilis dari ribosom Dan ribosom pun akan terpisah dan bersiap untuk melakukan translasi yang baru Nah, polipeptida inilah yang dikenal sebagai protein Jangan lupa subscribe, like, share, komen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!